Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera Horm swati astu Namo buddhaya Salam kebajikan Dan salam rahayu Apa kabar sahabat semua Semoga sahabat semua Dalam keadaan sehat walafiat Tidak kurang suatu apapun Dan semoga rezeki selalu berlimpah Sahabat semua Saat ini kita sedang berada Di tengah pemakaman Di pemakaman umum Dan disini Kami akan bertemu dengan Seseorang yang Pekerjaannya itu sangat mulia sekali Yaitu penggali makam Di seputaran makam ini Oke sahabat Kita langsung saja bertemu dengan beliau Dan berbincang-bincang dengan beliau Sahabat semua Kita sudah bertemu dengan Pak Rudi Di tengah area makam ini Apa kabar Pak Rudi Alhamdulillah baik Sehat ya Oke oke Pak Rudi Pak Rudi kerja sebagai penggali makam Di pemakaman ini Sudah berapa tahun Pak? 15 Sudah 15 tahun Bekerja disini Itu kalau Misalnya Satu makam Digali Itu berapa orang Pak? Tergantung dari Tanahnya sih Dari tanahnya Tergantung dari Konsur tanahnya gitu Gimana? Biasanya sih Sampai 16 orang Sampai 16 orang Satu makam Satu makam Karena pemakaman ini kan Ada yang di ini ya Di cor gitu ya mungkin ya Dulu kan punya landa sih ya Oh punya belanda ya Makam-makam belanda Sisa-sisa Dibongkarin lagi Diganti orang-orang Jena Hmm gitu ya Jadi Makanya Bronya banyak Bronya banyak Untuk bongkar itunya ya Apa namanya Bata-bata Sama cor-coran itu mungkin ya Iya bener Lalu Pak Rudi itu Sekali menggali makam itu Orang 16 dilakukan Tergantung permintaan dari Ahli waris Ya Ada Terkadang ada yang kayak gitu Katanya Nuruk dari Kitanya sendiri Oh gitu Maksudnya gini Kalau Ada makam yang minta digali Itu Penggalian makam itu Diminta oleh keluarga Ahli kubur yang disitu Atau gimana? Kalau Kemakuman baru Ya Dari kita Cuman kalau ambil tulang Itu dari pihak keluarga Oh Ambil tulang Dari pihak keluarga Minta kepada Bapak-bapak yang Pengali kubur disini Untuk mengambil tulang itu ya Untuk Tulangnya diambil Untuk di kremasi gitu mungkin ya Atau dipindah makam gitu ya Di kremasi Oh di kremasi Kebanyakan di kremasi Permintaan dari Keluarga ahli waris Yang dimakamkan di tempat itu Pernah enggak Diminta untuk Menggali makam itu Malam hari? Pernah Pernah Oh bisa Dini hari Dini hari Kok bisa permintaannya seperti itu gimana Pak? Kadang kan kalau orang Cianus kan Pakainya Hitungan Hmm Hitungan Hari Jam Timantai Empat yang memandangkan pagi hari ya Hmm Iya Maaf Pak Kalau misalnya Gali makam gitu ya Misalnya ini makam mau dipindah Itu Ngambil Jasad Hai atau sisa-sisa tulangnya perasanya gimana Pak Hai kalau ambil tulang-tulang ya biasa aja nggak ada rasa gimana rasa apa ya cuman kita gimana yang namanya tulang manusia tetap kita harus izin dulu ya harus izin dulu ya kita harus berdoa dulu ya ngomong dulu gitu ya sama bapak-bapak semua satu grup itu ya mau ngambil dasar atau sisa-sisa dari tulang itu ya di pemakaman ini Pak Hai yang menurut Pak Rudi itu saat menggali sisa-sisa dari tulang belulang itu ada fenomena apa Pak yang baru dirasakan yang pernah dirasakan gitu kalau fenomena sih kalau untuk diri saya sih nggak ada cuma kalau untuk orang lain ya banyak sih ya ceritanya gimana itu ya kadang ada yang dilihatin ada orang lewat perasaan kalau ada yang intiling ya gitu ada yang ngikutin gitu ya tapi itu kejadian di malam hari itu malam hari malam hari gitu ya disini kan istilahnya dulu kan makam Belanda sih ya awalnya jadi kebanyakan Hai nona-nona Oh noni-noni Belanda itu ada yang sliver kayak gitu mungkin ya anak-anak gitu ya Laitu kalau misalnya digali ini mau ditempatin kan berarti dari orang pribumi mau menempatin makam yang bekasnya di belanda itu lah sisa-sisa dari yang dari makam Belanda itu dipindahnya kemana Hai kadang diguburin juga sih Oh lebih dalam itu lebih dalam karena mungkin dari warga Belanda yang dimakamkan disini ahli warisnya mungkin udah nggak pernah dateng mungkin ya kita tahu gitu ya gitu kita bongkar iya 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 di sini saya dengar ada makam Hai makam di sini tuh dulunya dikumpulkannya orang-orang Belanda yang waktu perang dunia kedua itu dikumpulkan jadi satu ada memang itu ada itu makam masal itu makam masal itu makam dimur dimur itu yang saya eksplor kemarin siang itu dimakam itu memang masih ada jasad-jasadnya gitu ya Hai mungkin ada tulang-tulangnya ada ya tapi kan di dalam siang gitu maaf Pak Parudi anaknya berapa satu Oh satu Oh istri satu ya satu-satu ya Hai baru di Hai kesan dan kesan Parudi selama menjadi Hai gali makam di sini kesan dan pesan yang baru dirasakan perasaannya itu gimana senang bangga atau gimana kalau suatu pekerjaan sih kita harus istilahnya dikerjakan dengan terus ya 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 apapun itu sebuah kerjaannya yang bening halal ya dan Hai satu ya kita bisa mengingat bahwa kita akan mati gitu ya iya 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 jadi satu satu nilai ya kesimpulan itu bahwa nantinya kita semua yang punya nyawa itu akan meninggalnya ya itu ya iya Parudi tidak punya perasaan terpaksa andaikan ada malam-malam orang yang minta disuruh dikali makamnya gitu sama sekali nggak ada ya begitu ya Hai berarti selama 15 tahun itu kurang lebih baru di itu bekerja di sini ya dari pagi siang sampai sore mungkin pulang ya itu itu istri enggak papa baru dikerja di tempat seperti ini dan pekerjaan yang dilakukan dengan baru di selama ini iya kalau mungkin kalau menurut istri pekerjaan saya kalau untuk kebutuhan masih istilahnya kurang iya cuman ya kita harus menyukuri apa yang ada dulu ya betul sekali utamanya kita bersyukur gitu ya yang penting kita jalani dulu apalagi dengan ikhlas gitu ya Pak ya tidak pernah ada istilah itu atau menyesal atau gimana enggak ada baru-baru di umurnya berapa itu waktu mulai pertama disini sampai sekarang sekarang saya umur 41 41 itu udah lama ya udah lama lumayan ya kaya tahun 80 80 Oh gitu baru di berarti di sini kerja itu berkelompok ya berkelompok satu tim gitu ya lah ini Pak Rudy di komplek pemakaman ini dapat gaji dari Pemdas tempat atau dari orang yang membutuhkan jasa dari Pak Rudy untuk pengalian makam disini Pak kalau gaji sih enggak ada oh gaji enggak ada paling kita dapat bayaran itu dari orang-orang yang menyuruh kita kayak bersih-bersih makam ya pengalian ambil tulang gitu ya kalau dari Pemda enggak Pak Rudy dalam satu hari itu satu satu bulan itu kan 30 31 hari atau 28 hari setiap hari baru di selalu ada pengalian makam Hai enggak mesti jubis selama juga padang kayak kemarin ada masuk dua kalau di sini kan sistemnya ada dua jenis ya pemakaman ya satu Hai namanya kalau disini jimce jimce kalau satunya lagi itu tuklen itu ibarat kayak orang Jawa biasa makaman biasa umum gitu ya kalau umum kalau jimce kan bak-bakan kayak gitu kolam kolam jadi kalau kolam itu gimana kolam itu gimana kalau kolam itu ya kayak ibarat kita bikin sepiteng dipasangin batak kondasi Oh itu tadi kedalaman dua meter terus di kalau udah lama di satu meter setengah satu meter setengah Oh gitu-gitu-gitu Hai nah gini baru di selama ini baru di punya rencana untuk bekerja di tempat lain atau memang baru di udah betah di sini Hai kalau rencana sih pasti ada untuk berpikir ke depan ya karena kalau di makam kan kita kan kadang masih kurang karena kita enggak punya gaji yang tetap Iya betul Hai jadi kalau untuk berpikir ke depan ya dalam hati ada ada ya tapi selama ini ya tetap dijalani berpikir ke depan ini dengan tulus dan ikhlas ya soalnya pekerjaan seperti Pak Rudi itu jarang sekali orang yang bisa dan jarang sekali orang yang mampu menurut saya seperti itu gitu loh Oke Pak Rudi terima kasih sekali sudah mau berbincang-bincang waduh sebentar ya semoga baru tetap sehat walafiat tetap selalu berkarya dengan baik di tempat ini dan selalu ikhlas dan tulus membantu sesama Oke Pak Rudi saya pamit dulu karena hari udah malam kapan-kapan kita sambung lagi Oke sahabat semua semoga bisa menginspirasi kita semua bahwa pekerjaan penggalian makam itu Hai kadang tidak sesuai dengan hati atau kadang itu tidak sesuai dengan pemikiran yang ada di pikiran kita namun itulah yang harus dijalani oleh Pak Rudi dengan tulus dan ikhlas semoga Pak Rudi ini selalu diberi kesehatan jatuh alafiat dan selalu dapat bekerja dengan maksimal kita pamit dulu kapan-kapan kita ketemu lagi Oke sahabat wabillahi 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 wabarakatuh Salam Rahayu 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 selamat menikmati selamat menikmati Mojit